ini udah free wi-fi jabar juara lahir batin keren ini nah jadi disini juga teman-teman enggak punya kuota ya disini menyediakan free wi-fi Assalamualaikum ketemu lagi bersama Madinabok oke teman-teman di video kali ini sekarang saya berada di depan gedung saten yang tepatnya itu di lapangan gasibu oke teman-teman ada apa aja dikasih bu ini di depan gedung saten ini sebelum lanjut ini jangan lupa ya teman-teman dukung terus channel ini dengan cara klik like komen dan subscribe-nya dan jangan lupa klik notifikasinya biar mendapatkan video terbaru dari channel ini oke teman-teman dan kemana-mana ikutin terus-kutin sampai seles jadi teman-teman jadi saya sebelum ke gedung saten saya akan memperlihatkan dulu ini lapang gasibu ini seperti apa ya ya tulisan itu gasibu ini misalkan lihat ke atas lapangannya seperti apa ya ini persis depan burung satennya mandiri teman lihat ini lapang gasibu ini sekarang di fungsi alihkan ya menjadi tempat olahraga ya yang khususnya itu buat lari ya ini keren sekali halapan gasibu ini dan di depan sana itu tempat parkir dan juga ada jual makanan juga ya seperti siomai yang ke patau pokoknya disana serba ada ya ya turun ya disini banyak sekali ini ada yang lagi foto-foto disini dari ini lihat teman-teman ya ini perintasan ke patau ini keren sekali kayak apa ya asfal bukan kayaknya tapi kayak seperti pasir gitu ini ya inilah perlintasan warga itu warnanya itu kerennya kayak ini kayak bendera bikin Persib ya ini biru tua ditambah putih belum muda keren ya ini padahal ini hari Jumat kita udah siang ya tapi tetap masih aja ini ya masih ramai saya disini dan di depan sana itu gedung pelkom Indonesia banyak yang disini ada yang lagi nyantai istirahat disini keren sekali ini lebih luas sekali ini menjadi kalau ada ini jadi depan akan ada tiang benera ini buat ini buat acara seremoni gitu ya kayak buat pacara 17 Agustus ya Nah jadi teman kita akan melihat gedung sate itu seperti apa ya dalam pelatarannya itu ya di depannya itu semacam kayak ruput baramat itu bagus ini bagus sekali ini sama juga ada tepat duduknya ya saya mencoba mencoba untuk nyebrang rasanya kali pagi itu banyak sekali yang foto-foto disana ya juga ada seperti ini juga saya akan mencoba 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 penasaran saya juga belum pernah saya menyerang di ini ya gantri sama security disuruh ini benar-benar buat ini ya Jadi kalau ada yang nyebrang dibantu sama security disini Alhamdulillah ya Nah saya udah masuk ke dalam gerbangnya ya Nah disitu ini ada tertuliskan ini ya bertuliskan gedung sate keren sekali nih ya ini air mancurnya nih penasaran disini eh ini pohon korma kok mau bukan ya ini pohon apa ini ini kayak pohon pakis ini ya ini seperti korma perempuan lihat ini ini ada air mancur di sini tuh ya sekali ini ada ikannya nggak ya Oh enggak ada semangat ini ada ikan sih ini gedung sate ini juga enggak tahu udah berapa ratus tahun ini ya udah berapa ketemu tahu saya belum tahu nih kalau disini jadi disini teman ya ini dan juga ya kolam sini pakai pompa sana ya kayaknya kalau malam lebih keren lagi ya Nah ini saya ini rumah saya penasaran keren dengan ini Pak Gubernur Iwan Kamil ya saya akan mencoba disini saya berfoto dengan Gubernur Iwan Kamil kerennya ini Pak Gubernur Iwan Kamil Gubernur Bandung ya Gubernur Jawa Barat ada yang foto-foto disini ini ada di sepanamannya selalu lagi itu Bandung pulon bas ini kayaknya kalau malam lebih bagus lagi tuh disini saya pengen malam kesini ya bisa jauh kayaknya ini juga nih ada wakil Gubernur di sini ya namanya itu Pak Rujan Ulum jadi saya ke belakangnya teman ini luas kali ini kete ini sangat luas kali ya saya nggak bisa kesana ya jadi jadi buat warga sini itu nggak bisa ke nggak bisa lebih dekat lagi ya dia harus masuk gerbang pos jaga sebelah sana saya pengen itu ke dalam ya tapi nggak bisa ya dulu itu disini terbuka ya ini kayak pohon cecenet ya ini gedung ini menjadi gedung kantor Gubernur Jawa Barat dan sekaligus buat GPR Jawa Barat nih ya kalau momen-momen disini bener-bener ya saya dulu pernah tahun berapa saya masih kecil saya pernah ke sini dulu tapi tahun kali ini saya masuk lebih ini lagi ya saya lebih keren lagi saya akan mereview di depan lagi juga ada apa aja disana ada pengumuman disini menjaga keamanan kenyamanan dan ketertiban buang sampah pada tempatnya di barang parkir di area Plaza bagi yang sewap foto parkir sesaat disiapkan di sebelah barat jadi buat foto-foto cuma disini aja ya orang-orang orang-orang pada kesana Oh bikin depan ini ada anak-anak kecil disini sama ini sama apa-apa sama ayahnya ya sekarang ini udah panas jalan ini jalan ini jalan ini jalan-jalan ini jalan-jalan ini jalur ini jalur Pasterdago ya disini jalurnya di maju padat Hai di situ benar-benar eh sepanjangnya itu minyak buat penghijauan ya saya akan coba lebih dekat lagi ya teman ya saya akan coba ke atas lagi saya akan review tempat bersyaratnya terus apa namanya street food ya makanan yang ada di samping lapangan gas itu ya saya akan menyebelah ke sana jangan sesuai pada kita dan coba kasih jempol aja ya keren alhamdulillah ya saya coba ke atas lagi dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe disini ya ya nah ini disini teman disana itu tempat parkir dan saya akan turun lagi disini dan disini juga tetap ada penghijauan juga ya tapi ini pohon apa ya teman-teman 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 di teman-teman dan teman-teman teman-teman ada yang ini sudah sibuk sampai kesana saya itu disana ya markir motornya kejauhan ini lumayan capek sekali disini tempat-tempatnya cukup aman karena disitu markirnya banyak dan disana itu pos satban jadi aman ya kalau pakai motor disini selalu aman ya tetap disini parkir satu kali 2000 ini segel-sebel ini ada manisan mangga disini ya ini ada cuanti pakai indomie yang lapa-lapa disini ada ini gedung apa ya kayaknya kosong saya lihat tadi di bawah itu lagi ada perbaikan gue lihat ke atasnya coba lihat dari samping sini banyak yang juga jokiat disini tunggal yang foto lagi selfie kesini ya nah jadi buat teman-teman yang belum ke Bandung ya kalau bisa kesini teman ya hari Minggu disini makin rame lagi ya ini juga hari Jumat aja disini udah rame sekali hari Minggu gitu ya mantap buh ini ada masih juga ada ini tempat ada udah pilih wifi nih ya udah pilih wifi ini udah pilih wifi jabar juara lahir batin wah keren ini nah jadi disini juga kalau teman gak punya kuota ya wah disini menyediakan pilih wifi keren kesan disini menyajak online disini ternyata disini wifi nya gratis ada yang foto-foto saya akan kesan saya akan sambil pulang karena udah hampir jam berapa ya ini udah hampir menunjukkan jam 10 14 jadi sebentar lagi mau sholat jubat nah disini itu ada peringat teman jalan bermain sepeda dan sepatu roda di area gasibu jadi disini dihususkan tempat lari aja ya ini cukup persis sekali ya buat ini buat nelaki nelaki yang suka ngerokok disini gak boleh ngerokok area ini ya di dalam tapi kalau di luar gak apa-apa kalau disana gak apa-apa ngerokok ya nah jadi oke teman-teman sekian dulu video ini ya semoga video ini bermanfaatnya untuk teman-teman semuanya dan bagi yang belum kesini silahkan datang aja kesini ke gasibu ya ke dunia satu ini oh teman-teman disini juga ada perpustakaan gasibu ya sekian dulu video ini semoga video ini bermanfaatnya untuk teman-teman semuanya dan silahkan bagi yang belum pernah kesini silahkan datang ke gasibu kalau bisa di hari minggu ya biar rame dan biar segar udaranya nah jadi teman-teman sebelum akhir video ini jangan lupa ya dukung terus channel ini dengan cara klik like komen dan subscribe-nya dan jangan lupa aktifin notifikasinya biar mendapatkan video terbaru dari channel ini oke teman-teman sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati